Di tengah-tengah hutan lebat Kalimantan, terdapat sebuah cerita tentang keindahan yang luar biasa, yang diceritakan oleh gajah-gajah yang bijak dan penuh kasih sayang yang berkeliaran di antara pepohonan hijau yang lebat di Kalimantan, Indonesia. Ini adalah kisah tentang pemulihan keseimbangan, diceritakan melalui sudut pandang gajah-gajah yang lembut, sebagai penjaga hutan-hutan berharga di Kalimantan yang hijau dan rimbun. Bayangkan Bima, seekor gajah yang agung, gadingnya berkilauan di bawah sinar matahari yang menyelinap melalui kanopi yang tebal di atasnya. Bima bukanlah gajah biasa, dia adalah seorang pemimpin, dihormati karena kebijaksanaannya dan koneksi yang kuat dengan irama hutan. Kawanan gajahnya, sebuah keluarga yang kompak, bergerak melalui hutan seperti sebuah orkestra hidup. Setiap anggota memainkan peran penting dalam simfoni alam. Tapi suatu hari, gemuruh alien yang jauh melewati pepohonan, mengganggu melodi hutan yang biasa. Telinga tajam Bima menangkap suara mesin berat dan suara gemuruh pohon tumbang, nada yang tidak selaras yang menandakan ancaman yang mengancam rumah mereka. Hutan yang dipenuhi dengan keandekaragaman flora dan fauna yang kaya akan kehilangan habitatnya, dan Bima merasa bertanggung jawab untuk melindunginya. Mengumpulkan gajah-gajah lain dengan trompet yang dalam, Bima memimpin mereka menuju sumber keributan. Mereka memahami peran mereka. Mereka adalah pelindung harmoni alam Kalimantan. Saat menemukan sekelompok penebang yang dengan kejam mengeksploitasi pohon-pohon tersebut, Bima berkomunikasi dengan kawanannya melalui gemuruh yang dalam dan gerakan lembut. Bersama-sama, mereka mendekati para penebang, membentuk tembok hidup yang menakutkan, menghadirkan keajaiban alam yang memikat perhatian. Para penebang, awalnya acuh-ta'acuh, segera terpesona oleh kehebatan gajah-gajah tersebut. Bima, dengan kehadirannya yang kuat, menyampaikan pesan yang tak terucapkan dengan gagahnya. Gajah-gajah, sebagai pelindung kuno Kalimantan, melambangkan jiwa hutan yang tak termilai, dan mereka akan mempertahankannya dengan tekad yang bulat dan tak tergoyahkan. Terpukau oleh pemahaman ini, para penebang kayu meninggalkan jalur destruktif mereka dan bergabung dengan gajah dalam misi mereka untuk mempertahankan keseimbangan alam Kalimantan. Bersama-sama, mereka memberikan edukasi kepada orang lain mengenai pentingnya praktik berkelanjutan dan konservasi. Hutan yang dulu terancam, kini kembali hidup dengan subur dan gajah-gajah menjadi duta perdamaian yang menyebarkan pesan mereka ke seluruh Kalimantan. Di jantung hutan Kalimantan, gajah memainkan peran mereka dalam simfoni alam memastikan keseimbangan ekosistem Kalimantan bertahan. Bunyi terompet dan gemurung mereka bergema di antara pepohonan menjadi bukti kekuatan abadi dari persatuan, kasih sayang, dan kebijaksanaan bawaan dari mereka yang melindungi esensi hutan yang mereka sebut rumah. Itu undangan. Undangan untuk mendukung upaya konservasi satwa liar, menghormati para pelindung dunia alam kita, dan bergabung dengan simfoni yang terdengar di bawah kanopi hijau hutan-hutan di seluruh dunia. Musik hutan menanti kedatangan Anda.